woy kerja woy kerja kerja woy kerja kerja jadi beda 2 video nih oh gak 1 video yaudah ga soalnya dulu banyak kali ya oke guys bentar aja kita akan pemotretan jadi anak-anak saya dan cuacanya hari ini bagus banget yang saya butuhkan adalah sinar matahari langsung sekarang udah hampir jam 11 kita akan melakukan pemotretan maka sudah laku kemana aku tau itu kenal aku bodoh iya geser disini kesini iya ini orang ini minta blimbing nyuri? nyuri blimbing jangan jangan aku akan ambil lagi minta ya enak banget gimana rasanya ini paling gak bening hahaha penipangnya gak ada ini konsep baru kayak gini hah? ini konsep baru ada videonya jadi setelah oh ini prosesnya ada prosesnya ada ini tapi kayaknya bakal 30 menit gak apa-apa ya gak apa-apa ya udah-udah udah nih foto lagi minta minta temer minta 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 Aduh Bunyi Ceput apa bang? Pergiak Halo guys kembali lagi bersama saya Syari Ramadhan dan di video kali ini saya akan melakukan editing foto guys Yaitu bersama Anya Garaldin Nah di video sebelumnya kalian sudah melihat bahwa saya melakukan vlogging tentang pemotretan foto Nah dan disini saya akan melakukan tutorialnya proses cara membuatnya Nah gimana saya prosesnya Gimana saya melakukannya Simak di video ini Nah pertama-tama tuh saya melakukan open foto Anya Garaldin nya Nah disini Nah pertama-tama kita perbesar dulu segalanya dengan melakukan cropping tool Lalu kita geser ke screen Kedua kita melakukan seleksi pada Anya Garaldin nya Saya menggunakan quick selection tool aja Agar nanti backgroundnya itu bisa kita blur atau semacamnya Atau kalian mau ganti juga bisa Seperti ini Seperti ini Oke baik Lalu kita duplicate layer dan dimasuki Nah kita mendapatkan seleksi dari objeknya Tidak rapi ya Tapi kita akan merapikannya Nah kedua kita akan melakukan open object sayanya Kita coba dengan yang ini ya Yang Ah yang ini yang lagi Nah kedua kita akan melakukan crop seleksi Seleksi dulu bagian objek duanya ya kan Nah saya menggunakan quick selection tool aja Nanti biar saya rapikan Oke langsung aja Kita seret kesini Oke udah dapat Lalu kita sesuaikan Nah aku rasa seperti ini udah sesuai Aku rasa kita akan melakukan Ini Background ya Kita sesuaikan Saya akan menarik bagian bawah sini Ini Untuk ditaruh di bagian Eh Samping saya Seperti ini Nah Kita sesuaikan aja Nah Lalu kita Kita Hapus di bagian ininya Menggunakan Ia satu Seperti ini Lalu kita menggunakan Clown stamp Pada bagian ininya Kita akan membuat Seperti tanah Di sini Di sini ya guys Ehm Oke 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 Sekarang kita Bakal Buat di atasnya lagi Di sini Kita copy aja Kita copy aja Bagian ininya guys Sip 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 Salah puncak Copy bagian ini Kesini ya Nah Nah Cetrop aja Sip Oke Nah Cetrop aja Cetrop lagi Masih ada sisanya Oke Nah Setelah itu Kita akan Nanti backgroundnya Ini kan Apa ya Hasil cropping Ya Hasil apa Dupikat ya Nah ini Kita bakal ngeblurin aja Backgroundnya Tapi kita Ini kan ada pohon yang sama nih ya Pohon yang sama Nah kita sesuaikan dulu guys Kita Manipulasi dulu Pohonnya Biar nggak Sama lagi gitu Objek-objek Yang mencolok Sama gitu Kan kita Manipulasi dulu Ini sama dengan ini Nah Ini Cahaya-cahaya Disini Nah Baru nanti setelah itu Kita Blurin Backgroundnya Begitu Nah Aku rasa Aku rasa Oke lah Nah Dan Disini sudah oke semua Tinggal Objek 2 nya lagi ya Kita Beri bayangan guys Kita beri bayangan Kita Pertama-tama saya menggunakan Oh Oh Shit Salah pencar Ini aja Curve Kita membuat bayangannya sama Seperti Adyagara aja Ini ya Ini saya Campur-campur Campur-campurkan aja warnanya Ya Biarkan Kita Buat Bayangannya sesuai Enggak Nah Ini mainnya pakai logika aja ya sebenernya Kita pakai logika aja Kita Gimana cara menggunakan bayangannya Yang betul Aku rasa Salah sih Salah-salah Oke Kesini-sini Kita sesuaikan Arah 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 Bayangan Seperti Anyanya juga ya Kita sesuaikan aja Ya Jadi kita geser aja Seperti ini Kita garasi goreng Pakai brush Seperti ini Arah 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 Jadi kita Buat Di belakangnya aja Arah Arah Mungkin maksud aku Kalian paham Arah 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 kurang sama ya kita samakan dulu dengan cara full Saturation buat bayangannya agak sedikit siap, siap prosesan sudah pas, sudah sama tinggal yang belum adalah titik-titiknya ini kita buat dulu dengan cara segini guys ambil aja yang begininya gitu biar sama ya kayak ada objek yang mengkilat gitu yang bisa kelihatan bayangan oke segini aja kita sesuaikan ke lokasi nya biar sama oke saya melihat disini ada dikit keganjalan ya ini ada pak pantennya juga kita rapikan aja oke oke everything oke semuanya oke dan juga kita akan melakukan shadow pada objek saya oke pertama kita ukur dulu oke nah diginiin aja kurang kurang kurangin di sepatu juga jangan lupa asyik sekarang kita tambahkan lagi di height lainnya pencahayaan pada objek saya kita sama akan dengan si annya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke buatin dulu makanan oke pemotretannya sudah selesai kita akan open aja gambarnya disini nah kita tuh harus totalitas ya guys ya totalitas jangan ngambil di google ya untuk objek-objek yang kita inginkan karena itu akan memakan waktu kita perlu pencahayaan yang cocok kita ambil bagian ini paddingnya lalu kita open ke sini taruh paling atas aja kita kecilkan kecilkan segini ini oke siap nah kita sesuaikan piringnya lalu kita tambahkan air gelatnya oke nah seperti itulah oke dan sekarang kita akan menambahkan nasi ya kayak disini ya nasi disitu sebenarnya bisa pakai yang ini sih yaudah kita pakai aja nah pakai yang ini nasi yang teman saya pegang nah 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 ya anjing bilang juga salah sorry oke baik ini aja kita ambil kita kecilkan ya taruh di sini nah jadi seolah-olah saya tuh sedang makan makanan gitu ya kita hapus aja magenta oke bikin aja ya jangan baik-baik ya hmm hmm oke nah sekarang kita akan melakukan pewarnaan pada saya kan agak sedikit biru ya biru di bagian rambut dan di sini agak seperti warna lain gitu seharusnya rambut saya hitam kenapa biru gitu karena efek dari beda kamera gitu ya oke sekarang kita melakukan warna warna yang gelap kita cari yang gelap kita menggunakan color range tadi sorry saya ngejelasin ini dan sekarang kita akan mengubah warna yang gelap ini jadi warna er dan makin gelap dong oke begini kayaknya masih biru ya oke nah sekarang kita akan ngeblur background ya guys ya blur background tuh mudah banget pertama kita seleksi dulu object pohonnya sini nanti ke bakal kita blur kan lagi oke select gelu dan sekarang kita akan ngeblur convert dulu kita akan ngeblur gua ngeblur aja oke bagus dan pohonnya juga agak kita blur kan oke lalu kita masking bagian bawahnya ini kan ngeblur juga ya nah oke segitu aja guys tutorial dari saya kalau ada pertanyaan langsung aja komen di bawah jangan lupa like comment dan subscribe dengan anda subscribe channel saya ini anda akan membangun channel saya semakin besar dan semakin bermanfaat untuk yang lainnya gitu salam untuk dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati